Hai rapat kerja raker Komisi 8 DPR dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Gedung Parlemen Senayan Jakarta Senin 30 September berhasil membuat kesimpulan Yani Komisi 8 DPR dapat menerima dan memahami usulan anggaran sebesar 555 miliar untuk penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pasal bencana tahun 2013 serta penggunaan dana sebesar 100 miliar untuk cadangan penanganan bencana hingga akhir 2013 dalam raker yang dibimbing Ketua Komisi 8 DPR Haja Ida Fauciani menyempatkan juga bahwa rincian program dan anggaran untuk penyelesaian alokasi dana cadangan sampai akhir 2013 ini akan dilakukan pendalaman oleh tim kecil Komisi 8 DPR sebelumnya Komisi 8 DPR menyetujui penyelesaian anggaran PNPP tahun 2014 yang disampaikan oleh Sekretaris Bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana Fatul Hadi dengan beberapa catatan ketika itu Komisi 8 DPR menerima dan menyetujui paku indikatif tahun anggaran 2014 PNPP sebesar 666,1 miliar yang diperuntukkan pada empat program empat program yang dimaksud Yani program dukungan manajemen dan pelaksana tugas teknis PNPP lainnya sebesar 105,5 miliar program peningkatan sarana dan prasarana aparatur PNPP sebesar 215 miliar program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur PNPP sebesar 11 miliar serta program penanggulan pencana sebesar 334,5 miliar untuk hal ini Wakil Ketua Komisi 8 Ledia Hanifah mengatakan komisinya menerima dan menyetujui penjelasan tersebut namun dengan sejumlah catatan Komisi 8 DPR juga menerima dan menyetujui penjelasan Sekretaris utama PNPP agar usulan inisiatif baru PNPP tahun 2014 sebesar 1,1 tiliun serta adanya kekurangan anggaran untuk pembangunan shelter penanganan bencana tahun 2013 sebesar 1,4 tiliun Sanika Sembiring dan Depsirikan melaporkan